Ada lagi sholat berjamaah, imamnya itu tidak memperhatikan syafnya untuk dirapetin gitu loh Itu sholatnya gak sah, sampai seperti itunya gitu loh Karena apa, kalau misalkan syafnya itu, kecuali ada perihal kayak covid atau apa ya Nah kalau syafnya itu renggang, ini kan setan bisa lanulah Memang dari berita-berita yang kita lihat, salah satu pemimpinnya itu bikin kayak seramah lah atau konferensi pers Dia bilang bahwa, apa, mahdab saya atau apa namanya, Islamnya saya itu adalah Islam Soekarno Ya kan segala sesuatu yang bertoleransi itu kan ada adabnya ya Bip ya Dan menurut saya apa yang Habib bicarakan itu benar gitu loh Toleransi, kayak contohnya tadi Dengan dia melaksanakan sholat ya Bip ya Nah sholat gitu berjamaah seperti itu Nah bukan berarti di syaf-syaf situ